Halo, jenengku Ayu Asyamsi. Aku asalnya sekang kebumen Jawa Tengah. Kau ngerti rak, kie bahasa ngapak, bahasa ngapak, kisiji logat sekang bahasa Jawa. Tapi, aku pitulah setahunan kebumen, orang nganggo bahasa ngapak, aku nganggo bahasa kromo inggil. Bahasa kromo inggil, ingge meniko, setunggal bahasa Jawa, ingkan tingkatanipun paling inggil. Biasanipun, kulo sanjang bahasa kromo inggil, kalian moro sepah, kalian uang tua kulo, Kulo badu nyantahakan, setunggal ngapokaleh kosa kata, ingkan ngakem boso kromo inggil. Sugeng siang, nami kulo Ayu Asyamsi, kulo saking kebumen Jawa Tengah Indonesia, sama niko kulo nyambut dhamal konten salah satu ngaling perusahaan industri kreatif in Yogyakarta. Ini ku salah setunggalin contoh, saking boso kromo inggil. Tapi, kulo sekawan tahun, kuliah wanten ing malang. Ing malang, ingge meniko ngakem boso Jawa. Tapi, logati pun binten, kalian kebumen, lan boso kromo inggil. Kulo ingge badai nyantahakan, setunggal nopokaleh, kosa kata, wonten ing boso malangan. Halo Rek, ya apa kabarmu? Jenangku Ayu, aku, nang, aku ndak malang, wes petang taun. Aku bisa boso malangan, tapi aku ngomong malang juga, soalnya logatku campur-campur ya. Aku bisa logat, ngapa? Aku bisa logat boso kromo. Aku bisa logat Jogja. Jadi, ya apa ya? Aku bingung kadang-kadang, misalnya aku ngomong boso Jawa, aku kudung ngomong logat apa. Maka, aku akan ngomong boso Indonesia, atau boso kromo inggil. Gue boso sehari-hariku. Lek misalnya awakmu kepengen kenal aku, awakmu bisa hubungi aku. Tapi, caranya pengen, kau rahasia aku ya. Oke, nang boso Jawa, aku panjang ada akeh tingkatan, yaitu, ngoko, madyo, kromo madyo, dan kromo inggil. Tapi, boso Jawa itu juga dua aksoro Jawa, kaya boso Thailand, boso Korea, boso Rusia. Ya, nah, jadi, misalnya awakmu kepengen belajar boso Jawa, orang mukur, sinau ngomong, tapi sinau nulis juga. Caranya kebiye, jadi, ing aksoro Jawa, itu ada beberapa kata. Dimulai, soko, ho, no, co, ro, ko, do, to, so, go, lo, podo, joyo, nyo, mo, go, botongo. Nah, kebiye, iku, sinau nulisnya, awakmu iso googling, awakmu iso golek informasi nang bah google. Engkau, ne uwis, selain belajar aksoro Jawa, engkau ya awakmu kutusin nau, kaya titik, koma, terus, caranya ben, iya ya caranya. Misal, aku arep nulis lungo, lungo iku orang mukur la, karo, nga. Tapi, iku, ono jenengane, opo yo, aku kelalin. Iku, ono tata cara supoyo, la, karonga iku, jadi lu, karonga. Nah, ngunak kuih, boso Jawa ki, menurutku, akeh banget dialet, akeh banget logate, Iki, aku nembe ngomong, papat logat. Lek, nang Jawa tengah, iku, akeh banget. Ono semarangan, ono panturanan. Engkau, nek misale, emm, awakmu kio, lungo nang cirebon. Iku sajene nganggu boso Jawa, tapi campur karo Sunda. Nah, kuih, beragam banget jenangane boso Jawa. Tapi, selain iku, boso Jawa iku, ee, kudu di, enggo, ojo sembarangan. Misale, le, kue kepengen ngomong karo wong tuamu. Ya kue aja ngomong, bapak, kue wis, ee, turu apa durung? Nah, ojo kayak ngono. Tapi, kue kudu ngomong ini, bapak nopo sampun sari. Nah, iku, berarti nek misale, awakmu ki, ee, ngomong boso Jawa karo konco sebahayamu. Iyawes, le ngomong karo ngoko rapopo. Tapi, le misale karo wong sing lu wih tuwa, orang mu karo wong tuamu. Tapi, mungkin, ee, pak lekmu, bu lekmu, ee, opo gurumu. Yo nganggu boso kromo inggil. Sayangnya, saiki ing rongewupi tulas, akeh, ee, cah-cah enom, akeh bocah cili, sing ora iso boso kromo inggil. Nang, apa? Soalnya, hmmm, kadang-kadang bong tua iku, ora ngajari anak-anaknya nganggu boso kromo inggil. Lek misale kuyungono, engkau, seketaun, sewidak taun, meneh, mboh yo, opo boso jawa kromo inggil iku isih, ono, opo ora. Soalnya, panzen, boso kromo inggil iku, akeh-akeh diinggu, ee, nang, wong wong sing, nang kraton. Eee, wong wong sing, ono, trah, ee, soko kraton kuy diwe. No, no. Kurang ga? Ha-ha.